Sampai kerja tuh kadang-kadang sering dibully hanya gara-gara Gak tahu bahasa Kenapa se-se-kontras itu kak perbedaannya? Jauh mana kah? Ternyata beji hau itu apa? Akan tahu apa? Orang bekelahi Oh bekelahi tuh beji hau Orang di kalangan yang mungkin ada beji hau bekelahi tuh jauh mana Sikit mana bahasa bajar ku nah? Bahasa bajar ku sama warai Badayao Apa itu? Badayao tuh banyak Gak apa? Tahu dong? Tahu lo? Nah turun tau Umbatannya banyak diberitakan masalah portal Nah itu banget Masti masalah Portal di Umbatan malah Masti masalah Tapi untuk yang itu Mereka tuh tidak mengabah bahwa itu tuh bahaya Mari kita perjelas Itu tuh yang bener-bener menjajahkan yang seks komersial Ya kan kalau warung-warung itu kan Apakah pasti semua ada jolak? Ya nggak tahu sih Cuma katanya Unsur-unsur budaya banjar Dalam pernikahan adat jawa Wih menarik nih Kenapa ada unsur-unsur adat banjar Dalam pernikahan jawa Dia menyadari nggak? Kadang-kadang yang menikah orang jawa Kenapa dia harus pakai Pakaian adat banjar Tidak ada tahu loh Nah Bukan teman-teman mudahan Segala urusan ketika mulus Lancar Proposal tuh harus diterima lo berarti lo Iya Oh ya bener-bener diterima lah Amin Hari ene Hari ene Hari yang kau tunggu Kita mau warung yuk Terang saja aku merindunya Terang saja aku merindunya Terang saja aku merindunya Begitu imra Begitu imra Oke Agak kaku lah Oke teman-teman selamat datang dulu di Poros Warung Poros kali ini dan di Adap Nampu Sudah ada Reptika Reptika Rizni Reptika 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 Nah harus ujur Reptika 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 Jadi si dini kalo mengenalkan dulu bahwa Atlet di kabupaten balangan Eh iya lah kayak itulah yok Pokoknya diamnya di balangan38 Yang salah satu aset lah Dan si dini beberapa kali dapat Medali Di berbagai macam Bidang olahraga Keluar gak ada apa Saking banyaknya Jadi drum Auchpien tuh berjajar lah Medali lah Begantung Salah satunya Panah yang paling lo ingat Panahan sih Dan itu paling rancak Nah terakhir 2023 semalam ke BK PON di Bogor Dan itu juara Mewakili Kalimantan Selatan Tidak ada hasil dari seleksi Nah Panah ini Lebih terbepanteran soal Panah dulu nih Mulai ke bila Pian, ketujuh mau mana? Mulai tahun 2019 Oh itu hanya mulainya Oh cepat jualah belajarnya lah Iya Karena hobi kali lah Kenapa jadi panahan Apakah memang Selalu ada banyak lah atlet panahan yang bimian Atau Apa alasan biar ngempet ke panahnya Nah tau sih Lebih tertarik aja Karena Sebelumnya tuh kan olahraga Yang ulun geluti itu termasuk Agak-agak ekstrim Kayak gitu nah Jadi ya kayak Main downhill Sepeda Oh ya sepeda Gitu lah Jadi Ya macam-macam olahraga lah Sudah kayak gitu nah Jadi kata Almarhum Mbak Paulon kan Cari pengolahraga tuh yang Agak kayak ini minim Iya Yang aman kesempatan Iya Yang kategori aman lah Kayak gitu nah Yang kadang membahayakan nyawa lah istilahnya Terus tiba-tiba pas ada Lihat postingan temen Kayak gitu nah Tentang busur panah Terus nanya Apa itu Kayak gitu nah Itu busur panah Eh boleh lah nyoba Kayak gitu kan Boleh tapi datang dulu ke lapangan panahan Kayak gitu Oh kayak gitu Habis itu Datang kesitu Lah mana busurnya Kayak gitu kan Eh balangan belum punya Jar Punyanya yang masih kayu Kayak gitu Jadi kalau mau kesitu Prosesnya dari kayu dulu Habis selesai Ikut apa namanya SKM lah istilahnya Kayak sertifikasi kemahiran pemanah Oh ada SIM nya modelnya SKM lah Ada Nah jadi ada level-levelnya Ada level 1 Level 2 Nah baru bisa menuju ke busur yang diinginkan tadi Kayak gitu Habis itu Berarti semua pun pasti melalui yang kayu itu tadi Iya bener Karena itu standarnya Dari awalnya kayak gitu Nah di pian Tempat pian latihan itu Kalau kan ada jual lah banyak Oh iya banyak Kan regenerasi loh Oh iya iya Artinya yang dididik lah Karena kan Panahan kan mulai dari POPDA Ada juga POPDA untuk anak-anak Kita juga prestasinya banyak Kalau untuk anak-anak Seberapa kali Panahan ini apa yang harus Di kaya pian aja Yang jelas-jelas atlet deh Harus fokus Apa kayak gitu Iya fokus Konsentrasi Berat lah kak Tubuh suatu Berat Apakah tergantung kelas Tergantung kelas Tergantung jarak Tergantung Kalau misalnya Kan tangan ulu ini pendek nih Oke Terus kayak apa tuh Nyetingnya Kalau tangan pendek tuh Otomatis LBS nya harus lebih berat Supaya jaraknya bisa jauh Kayak gitu Kalau misalnya tangannya panjang Lumayan bisa membantu Berarti Postur tubuh pun Menentukan lah Dan uluan salah satu Pemanah yang kecil Sebenarnya Yang susah Cari busur Susah cari busur Iya Karena ada ukuran tersendiri Jadinya Uluan ukurannya tuh Busur anak-anak Tapi karena uluan sudah Kelasnya dewasa Jadi ya Pesan Kayak gitu Oh kayak itu By order Berarti kayak custom kayak itu Soalnya badan Badannya mini Berapa cm ya terlebihannya 1,5 meter Iya 150an 150an Ya Kada apa-apa sih Ada aja juga caranya Solusinya Nah terus Di Panah ada berapa medali Berapa ya 20an lebih sih 20 Berarti sepanjang tahun tuh Pian pasti ada merai Ada Semua tuh dari perunggu Perak kemas Terakhir apa Terakhir Porprop 2023 Eh 2022 Itu emas sama perak Emas sama perak Keren Tapi ada memanah lain lah Maksudnya dialihkan ke Buah mangga Selain didik Sasar tembak itu tadi Ada berani Tapi ada kecederangan Di masa pelatihan Atau masa perlombaan Sering Kan bahu Cedera bahu Waktu porprop tuh Selalu di bius lokal Karena bahunya cedera Kan berat Pertandingannya Terus menerus Setiap hari Jadi Cedera otot Jadi di bius terus Kan ada dokter yang dampingi kan Begitulah Untuk dunia perpanahan Kita lah Tetap kalau olahraga sih Tetap sih Ada resikonya Yolo Untuk cedera Tapi kan Teringan lah Sedikit Teringan lah sedikit Gak sampai patah-patah Sipuk bola ada? Eh tapi Pian renang Asalnya ada juga Renang dulu Renang? Sempat? Tapi masih kecil sih Oh era-era masih anak-anak Nah Pian menari juga Karena ketika lo pernah ada Bapak ada Aku ada Bapak ada di rumah Temuan nih Anu janjian Meet Siapa? Oh aku tahu tuh Dulunya menari Jadi Pian tuh Di dunia tari Cukup populer Waktu itu Waktu itulah Apa kayak itu Perlombaan juga? Waktu itu Purseni tuh Tahun 2012 Lomba tari Kabupaten Entah kenapa Kok diajak Kayak gitu Nah kenapa diajak Coba-coba Eh menang Kayak gitu Nah Lalu mewakili balangan ke provinsi Mokil berum Iya Tapi kurang berum Ya tapi kan pengalaman Pian Bumitari ada ya Pak? Tapi gak Ini juga sih Kok bisa ya Terkenal kayak gitu Ini benar Pian banyak Medalinya kan? Tapi dibandingkan Apa Panahan tadi Medali yang lain Nomor 2 terbanyak apa? Apa ya Bukan ini sih Bukan ke medali sih Lebih ke Penghargaan sih Kayak gitu Kayak sertifikat-sertifikat penghargaan Kayak gitu Gitu aja sih Cuman kebanyakan penghargaan tuh Nulis buku Kalau di dunia olahraga tuh Gak terlalu Cuman Menggeluti hobi aja Film nulis buku 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 terkait apa nih? Kak Pegawaian Ada Tentang Sastra Kumpulan puisi Terus ada Apa ya Kayak penelitian Kayak gitu Terus dibubukkan Karena Pian pun juga ASN disana Pian dibawah dinas apa? Di KPSDM Di kepegawaian Terus Pian juga sambil kuliah Sambil kuliah S2 lagi S2 lagi Padahal Pian sudah MPD MPD dan ini akan MA Aduh Langsung pusing Banyak mana hal Kayak apa Pian bagi waktu antara Bekerja Terus mungkin kadang-kadang ada beberapa Pian harus kuliah Dan Pian juga punya anak Sebagai ibu nih Sebagai pegawai juga Dan kayak apa Pian bagi waktunya Apakah ada tips-tips tertentu Kayak itu Apa ya? Ngalir aja tuh Karena kayak sudah jadi Kebiasaan lah Kayak gitu Jadi mulai jam sekian Sampai jam sekian tuh apa Itu udah jadi kebiasaan Sampai tidur Sampai bangun lagi Kayak gitu Jadi udah mengalir aja Kayak gitu Jadi kayak Pola keseharian Pian lah ya lo Iya Terus sampai Pian Wani Kada jadi tulak Kemana Kalau sudah siap nih Outfitnya Baju-bajunya Tapi habis itu Esok paginya Kada ada sebuting Yang Pian inginkan Iya Sampai Karena memang harus Terencana Terencana dengan baik Berarti bener Pemaconi sebenernya lah Harus sesuai Sesuai dengan Tadi aja mau kesini Balik lagi Karena ketinggalan jam tangan Iya itu tadi kawan-kawan Gara-gara tetinggalan jam tangan Langsung Aduh rasanya gak enak Oke harus sesuai dengan Yang Pian siapkan lah Iya Oke sebelum jauh Pemanjalan kita Pian hendak minum apa? Apa ya? Kopi-kopi Ada Kopi hitam? Kopi hitam tanpa gula Kopi hitam tanpa gula? Kopi hitam Oh seriusan Oke Unjuk kopi hitam Tapi kapal api Amat banget Makan mau makan Ada mie nyomok Andalan kita disini Apakah ada makan mie nyomok? Pernah sih Tapi disini belum Mau nyobok ada? Mau Boleh Oke Amat deh Kopi Sudah di dalam kah? Oke siap-siap Mie nyomok Mie nyomok Dua deh Kopi andalan Kopinya Tanpa gula Satu Di gelas ini Mari kita pakai gelas Oke Nah jadi Kak Tika Ini nyonya Kak Tika Aja Ya serah aja Ketika ini Juga ada program Ada program Terlipang tapi terlibat Jadi petengkap Balangan tubuhnya Ada media center Nah 3 tahun yang lalu Tuh syutingnya tuh Ada Kayak drama Apa ya Apa ya Apa ya Drama komedi Dan apa sih Yang harian-harian Ini apa Lebih situasi Sitkom Sitkom Ya Situasi komedi Tapi yang disampaikan Ya hal-hal yang berkaitan Dengan program Pemerintah Kabupaten Balangan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan Pada waktu itu Sampai waktu COVID tuh Iya rekopi tuh 3 tahun yang lalu 2 tahun lalu Tapi sekarang kayaknya Kereda episode baru lah Kayaknya gak ada Soalnya personilnya kan ganti Ih tupang Jadi tergantung Kebijakan Pemerintah Iya Ada pengalaman menarik Ada selama Masa ASN Masa Begawai-begawai ini Ya banyak sih Iya apa misalnya Bahasa sih Kenapa aja bahasa Ulun tuh kan Dari Kecil lah Sampai Dewasa tuh kan ada disini Di Banjar Di Banjar baru kan Kuliah di Banjar Masin Lingkungannya tuh Tau bahasa Banjar tuh Cuman pas di Banjar Masin Oke Nah tapi pas 2019 kebalangan Tuh kan bahasanya beda tuh Bahasa pehuluan Bahasa pehuluan Iya Nah itu ya Dari kuliah Sampai kerja tuh Kadang-kadang sering dibully Hanya gara-gara Gak tau bahasa Kenapa Se kontras itu Perbedaannya Jauh mana kah Gak tau ya Banyak Berarti banyak Kalah-kalah yang Bahasa Banjarnya Itu Kadepian yang ketahui Bahasa Banjir Hulu Misalnya nih Misalnya Ikem tuh ajar hiranganku Kayak gitu Ikem tuh hiranganku Ikem tuh hiranganku Ajar gitu Terus Terus Ulen tuh jawabnya kayak gini Iii Hirangan hiranganku Memang aku tuh Kayak gitu Kupikir hirang Hirangan itu hitaman Iya lu mikirnya gitu juga Padahal Tak hanya monyet loh Kayak sejenis monyet loh Hirangan itu Nah berarti kan kamu tuh Piaranku Monyetku gitu Nah Ikem tuh hiranganku Iya Ikem tuh hiranganku Iya Terus baru aja nih Sekitarnya Dua tahun yang lalu lah Kira-kira Kayak gitu Nah Anu Bejihau Bejihau Pernah gak denger Bejihau Bejihau Belen kira Bejihau itu Bekihau Kayak gitu Jadi ada orang loh Manggil-manggil Apa Di luar Terus Lentu ngomong sama Mama ada orang Bejihau Kayak gitu Di mana Dimana aja Mama Ternyata Bejihau itu apa Orang Beklahi Oh Beklahi itu Bejihau Orang di barangan yang Mungkin ada Bejihau Bukal itu Jauh Lagi Lagi Anu Kayak Beklahi Debat Loh Nah Siapa yang tahu Bejihau Lebih Bagaimana Bacanggurah 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 itu Ya kayak Debat Berkelahian Berkelahian Nah Nah itu Bejihau Apalagi Bejihau Apalagi Menurut Pian aneh-aneh, ya Pian dari sinilah jadi kalau beda kan Oh iya, banyak sih Kalau Bajang Martapura Bang, Pian tau lah Sebagian, lo longkong Lo longkang Lo longkang sama aja lah Iya, jendela ya Jendela ya Abis itu, apalagi lah Aku sedikit mana bahasa Bajang, bahasa Bajang tuh sama mana iya Badayao Apa itu? Badayao tuh banyak Apa? Tahu dong, takau lo Nah, itu kan tau Kalau itu Bajang tau tuh Nah, itu kan lain-lain loh Iya, jadi hampir setiap daerahnya tuh Soalnya disana berlogat lho Berlogat lho Bang, jadi Apa? Kayak gitu, nama? Nah, ini harus anyak nih Maka bisa nambah ayun Gak itulah Lain pulang lah, balakan nilain Oh lu, soalnya tanganjung lah yang pulang Maka baharakan Bilang iya aja kan Ya iii Kayak gitu Iya, iya iii Ya iii Iya, iya iii Iya, iya iii Oke, oke Oke, oke Berapa waktu sudah Pian tinggal di balangan Kenapa jadi tegak balangan? Apakah karena tugas? Iya, karena ada Apa namanya? Lowongan apa sih? Kuota Kuota, kuota PNS pada waktu itu di balangan 2009 Tahun 2009 Jadi berapa tahun yaudah ya? 15 tahun April ini 15 tahun Puas-puas Iya 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 Dan berumah tangga di sana Kami Asik Keren di sana Untuknya masih ingat-izingk aja bang Di situ tuh Gak, jalannya? Iya Tapi balangan Makin kesini makin bagus Pembangunannya apa segala macam, adalah wartawan kita di sana unik jadinya, jalannya nyaman di Pinandwi pokoknya bila sudah lewatnya kayak itu dan bila jembatannya banyak diberitakan masalah portal, nah itu bang pasti masalah portal di jembatan, pasti masalah pasti bakal jadi iya sih, soalnya kan kita tahu kenapa sih portalnya itu selalu rubuh iya, itu bang kadang melihat Kak, mungkin ada tips segesan atlet-atletnya Anum menurut Ian jangan bosenan sih panahan tuh kan continue olahraga yang selalu dilatih terus menerus seminggu sekalilah paling tidak latihan kalau misalnya lebih dari itu kehilangan banyak otot-otot yang sudah jadi itu nah jadi balik lagi ke asal jadi jangan bosen-bosen lah betah-betah lah latihan biasanya kan mut-mutan nih apalagi gak ada event apalagi sekali ikut event kalah iya bisa mentalnya lah padahal kan berpengaruh besar itu panah hantu melatih konsentrasi habis itu kayak apa mau harus membentuk awak itu kalau nya mau sih cuman rata-rata pemanah itu perutnya gendut apakah tekes ini ya bebannya karena yang dilatih kayaknya bau ya perutnya lupa pernah latihan warung lah warung anu warung di pinggir jalan ya gak pernah lah kalau misalnya cowok ya mungkin sering mewarung tapi itu bikin menang ulun loh kenapa yang apa apa inobel nasional tuh ulun kan jadi guru dulu guru berprestasi ya juara dua nasional kayak gitu nah terus dikirim ke Belanda untuk apa kursus singkat lah begitulah di dua universitas tuh gara-gara nya tuh warung itu karena jadi bahan apa sih riset ya kan apa namanya dulu kan guru IPS ya IPS tuh kan terdiri dari berbagai macam mata pelajaran ya jadi satu terus ada mata pelajaran yang ulun ambil itu tentang normal sosial kayak gitu oh oke normal sosial nah terus gimana terus ulun tuh kan bikin penelitian kayak gitu penelitian tindakan penelitian tindakan kelas namanya gimana caranya supaya di kelas itu nilai anak-anak tuh meningkat tapi dengan cara belajar yang rame kayak gitu nah jadi apalah caranya oh kita coba dengan cara dengan model pembelajaran ini terus dibantu oleh permainan ini kayak gitu nah permainannya itu ular tangga ya oke kenapa jadi ular tangga itu karena gak usah dijelaskan juga semua orang tahu kan cara mainnya nah itu kan mempersingkat waktu gitu kan nah terus bedanya disitu di dalam ular tangga itu di dalam kotak-kotaknya itu ulun tuh memasukkan materi disitu oke materi apa ya materi jadi ada reward and punishment di dalamnya situ tentang sanksi sosial atau apa namanya tentang norma sosial kayak gitu salah satunya ada warung itu tadi kayak gitu nah jadi kan pada waktu lomba itu kan ditanya kenapa nih posisi narkoba itu kok di apa namanya di di bawah di bawah tapi posisi istilahnya pekerjaan yang itu ya tanda kutip itu kok di atas gitu terus jawaban ulun karena urgensinya di balangan untuk pengetahuan ini kalau narkoba tuh mereka tahunya yaitu bahaya gitu kan tapi untuk yang itu mereka tuh tidak mengabah bahwa itu tuh bahaya mari kita perjelas itu tuh yang bener-bener menjajakan yang seks komersial kalau warung-warung itu kan apakah pasti semua ada jualan ya gak tau sih cuman katanya temen-temen disana kalau udah lewat jam malam katanya sih gitu oke 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 tapi gak tau sampai sebatas mana sejauh mana ya ya kita kan gak ada melihat langsung loh cuman kan praduga masyarakatnya cuman kan itu dianggap biasa aja yang sampai tengah malam mungkin ya nongkrong di warung gitu kan itu kan dianggap biasa aja padahal itu kan merupakan apa ya sesuatu hal yang melanggar norma masyarakat gitu loh tapi dianggap biasa aja jadi kayak tradisi ya apalagi kan lu pernah dengar ada murid di suatu sekolahan gitu kalau ramadhan itu dibukakan warung sama orang tuanya supaya nanti lebaran bisa beli baju baru kayak gitu jadi kan malah dipasiritas jadi kan dianggap biasa ya nah itu yang harus ulun jelaskan sama anak-anak kayak gitu bahwa itu bahwa itu bukan hal yang bagus oke oke nah itu bahkan bisa menjadi candu melebihi narkoba kayak gitu karena dianggap biasa biasa-biasa biasa-biasa biasa lah malah semakin banyak ya nanti kan merusak nah jadi ulun tempatkan itu di atas kayak gitu dibandingkan narkoba oh gitu terus mereka paham gak akhirnya akhirnya mereka paham bahwa oh itu ternyata hal yang harus dihindari iya gak bagus ya bagus ya bukan norma sosial bukan bagian gudaya iya kebaikan bagus dan ulun menjelaskan lewat permainan itu dan mereka akhirnya paham nilai-nilai mereka di kelas juga meningkat penelitian ulun berhasil diikutkan lomba menang gitu deh oke terima kasih sama ya ini mana ini nyomok versi nostalgia oh oke ini sama aja kawan-kawan nah ini apa ini ini gula kan enggak gula nih terima kasih semangat makasih ya jangan jera nah kawan-kawan yang pengen nyoba kita kan punya produk menyemek nih sudah ada di go food dan go food oh gitu iya keren nih enak ini kayaknya nih bawahnya juga enak terima kasih paman amat terima kasih paman amat paman amat mantap i love you paman amat panas lagi panas iya memang ini hal yang paling apalah paling pas dah besar di warung-warung kita lagi di banjar ini sempat mengakos lah gak dimana gak banyak tempat berarti pindah-pindah sejak pernah pimpin kuliah pimpin satunya apa satunya pendidikan sejarah pendidikan sejarah unlam iya pendidikan sejarah tuh anulah lulusnya sepede juara mula apa anulah sejarah pendidikan skripsi unsur-unsur unsur-unsur budaya banjar dalam pernikahan adat jawa di danosalak kurun waktu kurang lebih 20 tahun kayak gitu unsur-unsur budaya banjar dalam pernikahan adat jawa iya wih menarik nih kenapa ada unsur-unsur adat banjar dalam pernikahan jawa dia menyadari gak kadang-kadang yang menikah orang jawa kenapa dia harus pake pakaian adat banjar gak ada tau loh oh berarti ada yang kayak itu tuh apalagi dia dari situ dari lahir biasanya gitu berarti kan nilai kesakralan itu apa mulai luruh atau kayak apa sih berarti kan ada harus orang banjar akulturasi budaya akulturasi budaya iya apa kesimpulan dari penelitian misalnya ya ya itu tadi semakin lama orang apa ya tinggal di suatu tempat dia akan menyesuaikan dan akhirnya akan mengikuti budaya di tempat itu kayak gitu mau kadang-maulah ada sekedar bahasa tapi cara bergaul sampai ke tradisi adat pernikahan pun umpati padahal aku kini banjar Jawa kan itu orang Jawa gitu kenapa ganti baju bajunya banjar gitu apakah istrinya orang banjar apakah suaminya orang banjar atau mereka sama-sama jawa apakah campuran atau sebenarnya orang Jawa aja karena ditinggal di daerah situ sehingga pengen nyoba pakai baju itu kayak gitu dan oke hasilnya emang bener iya ya itu tadi mereka udah kayak ya kan tinggalnya disini yaudah pakai itu aja berarti oke lah kita anggap menghargai adat tradisi setempat itu yang terjadi lah terus ada beberapa apa namanya ritualnya atau dari adat Jawa nya yang dikurangi dalam prosesi itu gitu kan terus dicampur lah dengan ini misalnya menyesuaikan jadinya oh iya karena Pian ya itu tadi karena bidangnya sejarah itu lah menarik loh itu lo setahun ketika ada adat Jawa misalnya atau ada adat banjar oh berarti nih salah satu mempelainya nih yang punya adat banjar atau salah satu mempelainya adat Jawa ternyata ada yang dua-duanya malah orang Jawa atau bukan orang banjar pakai-pakai adat banjar ada masalah ya lo iya gak masalah ada masalah lulus lah Pian S1 ya lo lulus lulus lah sarjana sejarah SPD pendidikan sejarah tapi Allah hendak mau yang angkatan lulun Pian jauh banget lagi angkatan ini siapa emang inisiasi ini siapa? bikin menyemok disini inisiasi yang punya moda sering lapar gitu beli makan jauh sebenarnya dimulai dengan kami handak outdooran aja syuting dulu kayak itu lah enak kayak emang enak karena biasanya bikin mie juga kayak gini di rumah maksudnya ada air-airnya gitu ya ya terus pakai sayur jual kita sudah cobain juga nih ke beberapa bintang tamu yang datang sini kayak pak nyaman kadang nyaman kalau kokinya lakian biasanya nyaman jadi kawan-kawan yang pengen menyemak nostalgia ada instagramnya abis itu bisa langsung di order di grapefruit dan go food kebanyakan 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 baru ini warung-warung makan eh warung-warung mie masih rahmi banyak apalagi mahasiswa banyak disini loh anak kos lah cocok apalagi ada yang live tiktok pulang nengbun jualnya bungas pulang wah jadi banget keuntungan berarti ya dari segi fisik iya itu termasuk penglaris itu penglaris itu penglaris yang orisinil penglaris dan pemanis jadi bojuran nih bila sudah bangat batis nih makan video sebenarnya sudah kan anak yang cafe barang ada sih apa untuk fleksibel lah mau serba masuk aja mau kemana aja bisa kecuali ke tempat-tempat yang lu anggap negatif gak mau lah negatif menurut lu belum tentu menurut orang loh ya 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 kalau kape-kape aja gak ada apa-apa lah nonton live music suka lah ulun tuh penyupan padahal tapi kadang-kadang berisau ulun tuh penyupan padahal tapi kalau berpander pelancar aja lah meja kadang-kadang ada tau supah nih loh tapi pian jadi MC iya sih tau aja maksudnya pian bicara di depan public nah itu pulang adakah pian public speaking dalam artian kursus atau belajarnya pernah dulu oh pernah udah acara di Pemda juga di Pemda Balangan terus mereka mengadakan workshop ikut kayak gitu ikut rame terus ada tawaran coba-coba 5 job jadinya enak buka hape biasa di rame tongkrom sampai jam berapa disini bang disini sampai ngantuk tapi bukanya mungkin jam 12an lelah tapi orderan tuh kadang bisa aja masuk jam 1an gitu ini ada aja orang disini jadi mulanya disini lelah apa orang biasanya mesennya kalau sudah malam guput oh guput lah tapi kalau ulurnya ya tergantung jadwal eh semua untuk kita banyak mana bahan sudah lah pandiran lah nah terus kayak pagi saya tuh Pemda sudah S1 SPD pendidikan habis itu nyambung lagi ke S2 di kampus yang sama atau kayak apa di kampus yang sama pendidikan juga pendidikan juga itu sudah dapat sampai begawih kah kuliahnya atau kayak apa ya pas S2 yang pendidikan tuh 2013 masuk tuh 2014 keluar itu udah jadi guru guru di sekolahan mana di SMP 4 Paringin opian tuh di bonus pendidikan berarti lah langsung jadi pindah ke kantor pindah ke menterian kan oh gitu gitu kalau ini kuliah pada mana jaman pendidikan loh tar biya ya itu tuntung ada tuntung kenapa tadi dikerjakan ramein pegawih beneran rame loh kuliah tuh rame udah kamu kuliah harus rame makanya kuliah harus rame 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 ngeri-ngeri sedap gila sudah tugas pusing iya kalau bekawan ngeram ya pernah jadi putri atau galuh banjar atau apa pejen perpejen enggak bisa enggak tertarik tapi keluarga ada yang jadi apa enggak enggak akan diarahkan misalnya ada juga apakah anak penyeliatif dulu ya apanya mana juga mana juga eh berapa umur anak 13 kita doakan teman-teman mudahan segala urusan ketika mulus lancar proposal itu harus diterima oh ya bener-bener diterima amin hari ini hari yang kau tunggu berkambah satu tahun usiamu bagaimana kamu enggak mau jadi tahu bukan dendam dan cincin bukan seikat burah atau puisi juga kalau mati maaf bukan nyaman atau tahu edit mongga mongga kan ada hiasan editing kan firebox kembang api oke saya rap lagi semoga terima kasih terima kasih teman-teman dan pas enggak cari caranya caranya umurnya kita rahasiakan ya coba kawan-kawan coba tebak ulang tahun cafe tika yang keberapa di tahun ini yang benar nanti kasih kaos t-shirt dari zenfor ayo di komen di akun sosial di youtube nya thank you next kita langsung ke ini namanya kartu obrolan kita disini ada beberapa pertanyaan yang harus yang jawab jadi pian cari cara sendiri cari cara sendiri untuk menjawabnya jadi pian bereksplorisasi saja jadi ada tiga pertanyaan atau kita main bareng main bareng pian pilih tiga pertanyaan ulang pilih tiga pertanyaan nanti selang-seling baca boleh tiga oke sini pertanyaan pian ulang pilih pertanyaan sangat-sangat sederhana jadi pastikan pasti tawa oke oke bertanya pertama untuk kakika masa-masa terbaikmu masa-masa terbaik untuk pas SDK SMP SMA atau saat ini saat ini kenapa jadi saat ini alasannya ya merasa apa yang diinginkan itu ya tercapai ya di saat-saat ini gitu salah satunya emang punya pendidikan atau keluarga pendidikan karir hobi teman semuanya saat ini oke banget mudahan terus tumbuh oke next question di mana tempat kencan terbaikmu tempat kencan terbaik itu mungkin yang ulun lalui sudah ini panggung teater pertunjukan kenapa karena pasangannya oke lah mungkin boleh diganti deh bentuk pertunjukan waktu itu sekarang diaskok nah selanjutnya next salah satu sosok yang menginspirasi pian role model lah boleh deh role model mungkin ada idola satu atau dua atau tiga satu ajokah banyak banyak dua orang dua orang satu bapak dua Soekarno pertama dulu kenapa bapak nih apakah ada kalimat-kalimat si Din yang masih diingat pian sampai saat ini bapak tuh kayak apa lah segalanya tupang buat ulun jadi apapun berarti si Din selalu ada pas pian tumbuh sebagai anak dibilang selalu ada di samping tuh enggak cuman apa yang si Din nasihatkan ke ulun itu yang selalu terekam disini dan selalu ada sampai sekarang meskipun bapak udah enggak ada dan ulun sampai sekarang jadi seperti ini karena ini salah satu mimpinya bapak yang ulun wujudkan kita harus jadi seseorang ulun kayak disetting dari kecil tuh kayak disetting kamu harus seperti ini seperti ini nanti kamu akan jadi seperti ini dan ulun mewujudkan itu dengan senang hati ada-ada kan ada anak yang terpaksa karena pian memang menjalannya apa jarabah akhirnya ini tuluti iya ulun bangga kayak gitu inspirasi nih keseng kawan-kawan juga nih apa jarabah tuluti next bertanya enggak pian ke ulun ke gunung atau ke pantai gunung lah jelas gunung gunung 7 hiking sama dong sama hiking juga 7 karena pantai bagi lu terlalu panas gunung tuh banyak hal yang bisa didapatkan dari gunung oke last question apa bakat terpendam bakat terpendam yang kamu miliki bakat terpendam yang pimpin miliki apa yuk sementara ini yang entah uja kan itu-itu nyanyi mungkin lah bisa nyanyi tapi ke depan kalau untuk ke depan tapi pernah nyanyi di depan publik pernah sering oh nyanyi berarti kan terpendam berarti kan terpendam karena kan banyak yang taruh kan dia mengarahkan ke nyanyi iya berarti kan terpendam karungkar tahu aja kan berarti kan kalau kan banyak yang tahu muka terpendam apa ya ya masih kedai yang bisa lah ada oh ada bentar yang lain tahu suling yang lain tahu ada terpendam berarti ada hal yang unik mungkin bergerakan telinga atau bergerakan lubang hidung bisa lah membunyikan hidung kerak-kerak gitu kayak apa kenapa? kayak apa? enak itu bunyi oh iya kak enak bisa kayak itu yuk enggak tahu oke habis dulu pertanyaan kemudian pertanyaan lu lu luas lah ceritain ide random ketika insomnia aduh apalah random ide paling bikin konten sih besarnya random-randomnya lu enggak jauh-jauh dari konten pokoknya kayaknya harus oh merekam sesuatu yang kada pernah terkam orang lain enggak coba kayak betul pokoknya belum pernah kada-kada ada di orang lain nah itu kadang ide-ide dari itu berarti ketika insomnia itu yang pengen pikirkan iya iya aneh-aneh kadang kadang terjun dari tebing itu jadi ide tapi ketika sudah pernah ada yang melakukan oh lain-lain ide baru kadu baru oh enggak asik-ngasik sudah ada ya kayak itu makanya jadi kayak yaudah kalau dikisahkan nih belum ada oke teman-teman kalau-kawan Dr. Rizna oke jangan lupa juga follow semua akun sosial aduh kameranya sekarang berubah ya berubah yang enggak aku jadi bingung follow sosial media powerhouse kalimantan tiktok twitter facebook dan instagram dan juga sosial medianya Kak betika iya sama ada akun sosial sama instagramnya lah iya facebooknya juga sama pbc akun youtube lah ada eh enggak ada oh enggak ada oke dan jangan lupa juga kita kantor berita kunjungi berita harian kalian penuhi keperluan berita harian di paulos kalimantan.com oke dan ini saya pamit saya Ananda Perdana Anwar saya Feftika Reisna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!